Halo semuanya, aku Mega. Sekarang aku sedang menambuh pendidikan S2 di Lancaster University di Inggris dan ambil jurusan Master of International Relations. Jadi, disini aku mau sharing beberapa hal karena banyak banget yang nanya ke aku termasuk teman-teman atau junior atau bahkan orang yang gak aku kenal kontak aku di berbagai media sosial dan menanyakan gimana sih kak caranya untuk dapat beasiswa S2 ke luar negeri? Atau kita bisa membahas ini secara general ya, gak harus S2 tapi beasiswa apapun bagi kamu S1 atau kamu mau cari kayak yang cuma short term? Mungkin aku bisa sharing beberapa hal disini. Ask yourself. Kamu harus nanya ke diri kamu, kamu tuh sebenarnya maunya yang seperti apa? Misalnya gini, kita membahas dalam hal general, kita gak membahas seorang mahasiswa yang udah lulus S1 dan mau S2 tapi kita membahas apakah kamu disini mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri ini yang jangka waktunya lama atau yang pendek. Kalau misalnya kamu belum lulus atau maksudnya masih S1, mungkin ada berbagai pertimbangan yang bisa aku share ya. Kayak misalnya, kalau aku dulu memang lebih memilih untuk nge-hold semua impian yang aku punya sampai aku selesai S1. Kenapa? Karena aku bukan tipe orang yang suka lulus lama. Jadi aku kayak memang punya goal, aku harus lulus cepat. Gak harus sih, misalnya aku lulus tepat waktu, kemudian aku bisa melanjutkan S2 sambil aku ke luar negeri. Nah itu. Jadi kan orang disini beda-beda nih considerationnya. Makanya disini kamu harus tanya dulu ke diri kamu sendiri, kamu itu maunya yang seperti apa? Kalau kamu adalah tipe anak yang gak pengen ngulang semester, gak pengen kayak satu kelas sama adik kelas satu tahun di bawah atau dua tahun di bawah, mungkin lebih baik kamu cari scholarship yang short term. Jadi kamu hanya akan pergi sekitar satu semester, atau kalau itu terlalu lama carilah yang cuma yang summer, yang kayak cuma satu bulan, dua bulan. Tapi memang aku akuin untuk yang summer program atau yang short term itu akan lebih susah. Biasanya juga itu gak full fund bid. Jadi kalau yang short term mungkin itu kayak programnya kamu bayar sekian gitu. Terus nanti fasilitasnya mungkin kayak bisa disupport dari kampus. Tapi ada juga yang programnya gratis, tapi fasilitas kayak kamu pelayan ke sana, dan juga kamu desis lama kamu di sana itu gak gratis. Jadi kamu harus menyiapkan biaya untuk itu gitu. Itu yang untuk short term. Tapi kalau misalnya kamu adalah tipe anak yang oke gak apa-apa, aku satu tahun delay kuliah, nanti aku kayak balik ke Indonesia, dan aku akan belajar dengan juniorku di satu batch yang sama, amin satu tahun ajaran yang sama, ya gak masalah gitu. Kamu bisa cari program yang satu tahun. Menurutku sejauh yang aku tahu sih memang lebih banyak opportunity untuk scholarship yang satu tahun, daripada yang short term doang gitu. Dan untuk yang satu tahun itu banyak juga yang memang totally free. Jadi kayak kamu cuma tinggal bawa badan aja, dan kamu pergi, kamu belajar, kamu pulang lagi kayak gitu. Yang mau S2 ke luar negeri, silahkan cari tahu gitu. Kayak kamu itu passionnya apakah masih sama dengan jurusan S1 kamu. Apakah kamu mau cari jurusan yang kayak direct atau straight sama kayak pas kamu ambil pas jaman bachelor, atau kayak gimana, itu kamu tanya ke diri kamu sendiri. Karena ada banyak teman-teman aku yang share bahwa kalau kamu mau S2 dan kamu milih jurusan yang salah, atau kamu milih jurusan yang, duh ternyata itu bukan passion kamu gitu. Itu akan sangat memberi ban ya. Karena gak usah kita omongin S2 deh, kita omongin S1 aja. Ketika kamu kuliah S1, 3 atau 4 tahun, tapi itu bukan hal yang kamu suka, itu gak akan menjadi hal yang menyenangkan. Makanya, ini lebih baik sih kalau kamu cari S2-nya itu yang emang kamu mau. Misalnya kamu udah lulus S1 dan kamu merasa, aduh kemarin itu kayaknya aku salah pilih jurusan deh, mending kamu pikirin baik-baik jurusan apa sih yang bikin kamu ambil gitu-gitu. Mungkin untuk tips tentang poin pertama, itu ya, kayak ask yourself, mau tipe yang seperti apa, kemudian durasinya bagaimana, dan cari tahu lebih lanjut tentang passion diri sendiri, karena itu penting banget menurut aku. Poin kedua yang penting untuk di garis bawahnya adalah, you need to be more specific. More specific disini maksudnya adalah, kamu harus tahu, kamu tuh targetnya mau daftar universitas yang seperti apa, ranking universitasnya bagaimana, kurikulumnya, atau misalnya manajemen belajar disitunya seperti apa gitu. Jadi, jangan sampai kamu cuma kayak asal daftar ke universitas di luar negeri, yang mungkin sekilas itu terkenal, tapi sebenarnya mungkin peringkatnya tidak terlalu bagus secara akademis, tapi kamu kayak cuma terlena karena mungkin orang-orang tahu universitas itu, jadi kamu menganggap, uh kalau aku diterima disitu, itu keren gitu. Bahkan banyak sekali universitas yang mungkin tidak terlalu terkenal, tapi ternyata rankingnya mungkin 10 besar dunia, atau misalnya dia masuk top 3 di negaranya, dan sebagaimana hal yang lain, makanya lebih baik untuk kamu cari tahu tentang itu secara spesifik. Tujuan jurusannya apa, dan kenapa kamu memilih itu, peringkatnya bagaimana, kondisi kotanya bagaimana di universitas itu, karena akan sangat penting ketika aku bersama kali datang ke Lancaster, aku sudah cari tahu Lancaster itu seperti apa, dan aku sudah mencari berbagai informasi situasinya bagaimana, dan persiapan untuk aku bisa adaptasi lebih lanjut, tidak hanya adaptasi dalam hal belajar, tapi juga adaptasi untuk lingkungan, kayak misalnya kita kan biasa di Indonesia itu panas sekali ya, tropis, dan suhunya pasti jauh, tidak seperti di luar negeri, makanya lebih baik sebelum berangkat, kamu sudah tahu nih, kamu maunya pilih ke negara yang bagaimana, kalau misalnya kamu itu orang yang tidak kuat dingin, mungkin jangan terlalu muluk-muluk untuk pergi ke utara, yang dingin atau yang bersalju. Poin ketiga yang penting adalah preparation. Jadi gini, semua tujuan, semua goal, semua plan yang kamu punya, harus ada spesifikasinya, itu yang poin kedua. Nah, spesifikasi itu pada akhirnya akan berujung pada requirement apa nih, yang perlu kamu penuhi supaya kamu bisa mewujudkan itu. Misalnya kamu pengen daftar biaya siswa yang short term, kalau misalnya kamu cuma pengen summer scholarship. Nah, summer scholarship itu biasanya untuk under grade weight, itu syaratnya lebih mudah daripada untuk biaya siswa S2. Mungkin aku akan share beberapa syarat-syarat umum yang mungkin bisa dipersiapkan, tapi ini mungkin untuk data lebih lanjutnya bisa dicari ke programnya langsung ya, karena aku di sini hanya memberikan tips atau kayak share yang umum-umum aja. Nanti untuk yang spesifik, apalagi tentang program S2 aku, aku di sini dapat LPDP, nanti aku akan share di next video kalau ada waktu, oke? Oke, dan rata-rata untuk semua scholarship pastinya, kalau kamu mau keluar negeri yang negaranya berbahasa Inggris, kamu akan butuh sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Untuk under grade, biasanya pakai tuple tipe ITP, itu masih bisa dipakai. Dan kalau kamu mau aman, minimal skor kamu itu 550, itu biasanya sudah aman untuk ikut berbagai program. Jadi, kalau emang masih ngerasa standar atau kayak belum mencapai skor 550, mungkin lebih baik kamu prepare lebih tentang tuple, jadi misalnya kamu bisa baca-baca buku tuple, atau kamu download tips-tipsnya online, segala macem, atau kamu juga search video-video di Youtube tentang tips tuple, that's okay, gitu, kayak sepanjang kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang tuple. Untuk scholarship lain yang masih undergraduate, kayaknya rata-rata itu requirements-nya cukup mirip. Biasanya memang tuple sekitar 500-550, tergantung dari tipe scholarship-nya. Biasanya semakin, maksudnya gini, ketika scholarship itu kayak hanya setengah dibiayai, itu akan menjadi scholarship yang tidak terlalu ketat. Tapi ketika scholarship itu fully funded, jadi emang fully funded, which means kayak kamu nggak perlu bayar apapun lagi, kamu udah mendapatkan semuanya, termasuk tiket, accommodation, dan segala macem, biasanya itu akan lebih strict terkait syaratnya, karena yang dipilih juga nggak terlalu banyak. Makanya kamu harus prepare, mungkin kalau standardnya 550, kamu prepare lebih dari itu. Mungkin jadi supaya kamu itu ada di atas kandidat-kandidat lain, gitu. Untuk bahasa Inggris, kalau yang ada graduate, menurut aku tuple udah cukup, ya. Yang penting itu. Terus untuk S2 ke luar negeri, kan beberapa dari kalian tuh menanyakan, gitu, bisa nggak sih, Kak, untuk daftar S2 ke luar negeri itu pakai tuple ITP, sama kayak S1? Bisa nggak sih, Kak, pakai yang tuple ITP yang kayak S1 itu, yang 550, bla bla bla, gitu ya. Mungkin ada universitas, kayaknya masih ada sih, yang bisa pakai, tapi kamu harus bener-bener cari secara spesifik, gitu ya. Biasanya universitas di luar negeri, itu lebih prefer pakai IELTS, untuk requirements bahasa Inggrisnya. Misal pun tuple itu bukan ITP, tapi yang IBT. Kalau IELTS itu beda harganya, untuk ujiannya tuh beda sama tuple ITP. Kalau ITP itu yang kayak ratusan ribu, yang biasa dipakai untuk yang program-program undergraduate. Kalau tuple untuk IBT, dan juga IELTS, itu biasanya biayanya sekitar 3 juta rupiah. Itu tergantung dolarnya, kondisinya seperti apa ya. Waktu aku itu dulu, pokoknya sekitar 3 juta 500, kalau nggak salah, aku nggak tahu harganya sekarang berapa, kamu bisa cek langsung di official website-nya. Mungkin nanti aku akan taruh beberapa website-website penting, yang akan banyak berisi information tentang double IELTS dan sebagainya. Itu amannya ketika kamu udah berada di atas skor 6 atau 6,5. Biasanya setiap universitas itu akan beda-beda. Ada universitas yang memang lebih prefer, bahkan ada jumlah 7, jadi prefer minimum standard dari kemampuan bahasa Inggrisnya harus sekitar 6,5 sih rata-rata kalau untuk S2. Kalau untuk S1, kalau misalnya kamu adalah anak SMA yang mau cari S1 di luar negeri, biasanya IELTS 6 itu udah cukup. Bahkan ada juga yang menerima sekitar 5,5. Ada baiknya kamu tetap prepare baca-baca buku atau paling nggak tips IELTS, karena itu akan beda sistemnya. Jadi kalau kamu nggak buta arah, itu akan lebih mempermudah kamu untuk tahu ini dijawabnya metodenya gimana, atau kayak kamu harus timingnya gimana, mengerjakan itu dan menyelesaikan itu. Karena banyak yang kayak ngegampangin dan pada akhirnya mungkin dapet skor yang tidak sesuai harapan. Dan kalau nggak sesuai harapan, sayang dong, buang-buang uang. Itu kan kayak mahal gitu kan soalnya. Oke, untuk masalah subscribe busi Inggris, kayaknya gitu. Terus aku mau ingetin juga, kalau emang kamu mau sekolah ke luar negeri atau kamu punya intensi untuk melanjutkan S2 atau kamu pengen dapet scholarship, even cuma short program, mending kamu bikin pasport jauh-jauh sebelum tanggal pelaksanaan atau kayak tanggal pengumuman dari scholarship-nya. Kenapa? Karena biasanya tuh banyak yang, ah nggak aja deh bikin pasportnya, kalau misalnya udah jelas nih, keterima dan segala macem. Tapi menurut aku tuh, itu akan sangat bikin panic attack ya. Maksudnya, kamu kalau udah diterima, pasti preparation-nya banyak. Dan kamu nggak cuma mikirin pasport. Dan daripada kamu cuma punya waktu yang limited, mending kamu udah siapin dari awal. Pasport itu krusial. Tapi mungkin nggak semua orang punya, karena nggak semua orang kayak mampu keluar negeri pake uang sendiri. Atau mungkin juga nggak pengen keluar negeri pake duit sendiri gitu ya. It's just an option gitu. Makanya, kalau emang udah ada tujuan nih, pengen dapet scholarship, mungkin sebelum kamu dapet scholarship-nya, kamu proses dulu pasport kamu, supaya file-file-nya sudah siap, ketika memang pada akhir kamu mungkin Alhamdulillahnya diterima.